Pertanyaan selanjutnya Imam Ghazali menyebutkan ada tingkatan orang Jadi Kalau orang berpuasa Itu sebisa mungkin Kita itu punya amal baik Tapi kalau ternyata Kalau kita melek itu kok ngunjing orang Lebih baik tidur Kalau menggunjing menghabiskan pahala Jadi tidur ya Pahalanya ya pahala puasa Bukan tidurnya dapat pahala Pahalanya ya pahala puasa Bebas kita dari menggunjing dan sebagainya Cuman sayang dong Ramadan kok kita banyak tidur Anggap saja habis sholat Habis sahur Habis sholat subuh Habis sholat subuh tidur Bangun duhur tidur lagi Bangun asar tidur lagi Bangun maghrib Melek Di siang hari ini dapat pahala puasa kok Sekarang perbandingannya gini loh ya Ada tiga model manusia Anda Golongan orang yang Bisa bangun Tidak tidur Bisa melakukan ibadah Baca Quran dan seterusnya Istimewa Yang kedua adalah manusia Yang bukan anda itu Kalau melek itu gunjing orang Maksiat Nonton internet Buka yang gak-enggak Padahal dia puasa Maka ini jelek Lebih baik ini yang ketiga Tidur anda Daripada ada buka-buka internet Gak karu-karuan Ya Chattingan yang gak-enggak Maka lebih baik tidur Ini Ini Spesial buat yang biasa Dengan WA yang ngaco Mungkin dengan lawan jenis Bangkit sahabat dan seterusnya Maka lebih baik tidur saat itu Maka tidurnya tidak maksiat saat itu Masih lumayan Dapat pahala puasa Dan puasanya InsyaAllah gak rusak Tapi dia kehilangan pangkat yang tinggi Baik Allah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton